Intro Manisipatif PPG Prajabatan dan Persiapan PPG Guru Tertentu Tahun 2024 Pada hari ini, Jumat 2 Agustus 2024, kita buka secara resmi bersama-sama Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa melaksanakan refleksi antisipatif pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG Prajabatan dan Persiapan PPG Guru Tertentu Tahun 2024 Hal ini dimantapkan melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Kuta Badung pada Jumat 2 Agustus 2024 Rapat ini sekaligus membahas langkah-langkah antisipatif terhadap kendala yang berpotensi muncul Koordinator PPG Undiksa, Igedenur Jaya MPD menyampaikan Jumlah guru tertentu yang akan mengikuti PPG di Undiksa Tahun 2024 sebanyak 2.807 yang terdiri dari 14 program studi Guru-guru ini akan mengikuti ujian yang diadakan oleh BP3 Dan Undiksa hanya membantu untuk mendistribusikan penguji UKIN serta memfasilitasi uji pengetahuan Mahasiswa PPG Guru Tertentu Periode ini adalah para guru yang telah lama mengabdi dan belum memiliki sertifikasi Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Dalam PPG Guru Tertentu atau PPG dalam jabatan tahun 2024 Tidak ada pembelajaran di kampus Tidak ada pembelajaran dari dosen Nah terus sampai tugas panitia dan admin kelas Nah karena tidak ada pembelajaran maka kita lebih diarahkan untuk ujian UKP PPG Jadi teman-teman yang hadir disini baik sebagai panitia maupun admin Kalau admin akan kita arahkan untuk menjadi pengawas di UKP PPG Tetapi persiapan untuk menuju upra PPG itu ada Pelaksanaan PPG ini sedikit berbeda dengan PPG sebelumnya Yaitu tidak ada lagi pembelajaran di universitas Tetapi mereka harus terdaftar sebagai mahasiswa di universitas Memiliki nomor induk mahasiswa Dan terdaftar di PD Dikti Oleh karena itu Nur Jaya memandang penting adanya langkah-langkah antisipatif lebih dini Terhadap kendala yang mungkin akan muncul Dalam rapat ini juga dilakukan refleksi pelaksanaan PPG yang sudah berjalan Diharapkan praktik baik dari panitia pelaksana maupun dari mahasiswa Dapat terus dilanjutkan Serta dilakukan perbaikan terhadap kekurangannya Rapat ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat Prof. Dr. Iketur Sudiana Ia memberikan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh segenap tim Untuk menyukseskan pelaksanaan PPG di Undiksa Kinerja PPG Undiksa mendapat apresiasi di tingkat nasional Buktinya apa? Buktinya Undiksa terus diberikan kepercayaan Itulah bukti yang paling nyata Kita mau berbusa-busa bina kalau kita nekplikasi Jadi saya atas nama pimpinan memberikan apresiasi terhadap kinerja PPG yang sudah luar biasa Cuma permasalahannya sekarang apakah Bapak Ibu puas sampai di situ? Saya sih berharap jangan pernah puas Kalau kita puas tak kabur kita nanti tergusur bisa Kenapa? Karena dinamika tuntutan masyarakat ya itu semakin lagi semakin meningkat Refleksi evaluasi merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan PPG yang sudah berjalan di Undiksa Refleksi antisipatif dan perbaikan harus dilakukan secara personal dan bagian dari tim Kontribusi Undiksa dalam program PPG adalah bagian untuk mempersiapkan guru-guru profesional Yang secara tidak langsung akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Oleh karena itu Prof Sudiana mengharapkan seluruh tim dapat bekerja dengan tulus ikhlas dan melaksanakan kewajiban dengan baik Tim Liputan Ganesa TV melaporkan Terima kasih telah menonton!